Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri pribadi Dan sekarang kita memainkan lagi game 7 days Kalau kemarin gue memilih untuk Apa ya Bergabung dengan si Siapa ya anak kecil itu gue lupa Ya pokoknya gue bergabung dengan anak kecil itu Gue sekarang pengen nyoba untuk tetap bersama si Balam gitu loh Sampai akhir cerita Tapi mungkin gue untuk satu part ini Gue main sampai untuk hari pertama aja Untuk hari kedua aja mungkin nanti part selanjutnya ya Oke kita lanjutin aja Prolog Interrogation Karena kita udah tau dia dibunuh Jadi kemungkinan nanti kita jawab Dengan ininya gitu loh Dingin sekali Aku dimana Aku disini Itu mimpi yang mengejutkan Kau di ruang interogasi Siapa kau? Aku tidak mengenalmu Tapi bisa kau beritahu apa yang sedang terjadi Yep Namaku Keron Aku adalah pemandu ke para mayat Selamat datang di mimpimu yang terakhir Dia dibatas antara hidup dan mati Apa yang kau bicarakan? Pemandu ke para mayat Kalau kau ingin Bercanda Kau sudah mati Atas apa yang harus aku luruhkan dengan hal itu Jika aku sudah mati Mengapa aku masih bisa bicara? Ini citanya kita propera belum tau coy Sebenernya kita udah tau Kenapa si Keron mati nih Kau tidak akan memahami Belum untuk saat ini Kau tau Kau baru saja keluar dari sungai ke Hampa Baiklah Itu seperti plot Novel Fantasi Atau film Atau yang lain Yep Kau sepertinya merasa ragu Aku akan mengajukan satu pertanyaan Namamu Kau mengingatnya? Ah langsung aja ke intinya Yep Hey siapa namaku? Apa yang sedang kau lakukan sebelum kau datang ke tempat ini? Hal perkecil sekalipun dapat membantu Aku tidak dapat mengingat apapun Hei apa yang kau Kau mau lakukan sesuatu kepalaku Iya kan? Kita agak sedikit sopan bicara Mari aku jelaskan Namaku adalah Namamu adalah Kirel Kau sudah mati Dan kau baru saja melintas sungai Kampan Kematian sungai Kampan Dan namaku Aku mengerti Lantas Si Alan Apa yang terjadi denganku? Kondisimu saat ini adalah Dalam ambang kematian Kau akan diberi kesempatan untuk bangkit kembali Ini semakin tidak masuk akal baik lah Teruskan Jadi aku dapat berlahir kembali Aku bertugas untuk memandu Orang yang berkesempatan untuk bangkit kembali Namun tentu saja ada terintangannya Mungkin kalau sekarang ini kita sebut koma Kau harus menyesal Menyesalikan tugas yang akan kau berikan Yang aku berikan sorry Yap Tidak ada hal yang gratis Untuk bangkit kembali Kau harus layak mendapatkannya Ujian untuk melihat Apakah kau layak Atau tidak Jadi ini seperti Tidak sementara mendapat Gezin mengemudi Bagus Sepertinya menarik sekali Oke Itu menurutmu Bukan ini soal bagus Dan apapun Tapi mengapakah aku ingin Kembali kembali Lantas apa pengaruhnya bagimu Jika aku bangkit kembali Aku tidak punya alasan Kusus untuk melakukan Lakukan yang aku lakukan Hanya tugasku Aku mungkin harus menemukan Alasan untuk bangkit kembali Ketimbang mengkhawatirkannya Karena kau tidak mengingat apapun Kau mungkin tidak punya alasan Untuk motif Untuk bangkit kembali Jika kau tidak ingin Menjadi salah satu mayat Yang berkeliaran di ne Oke Oke ini disebutin Kemarin aku gak ingat Disebutin mbak masalah itu Kau harus mengenal siapa Dimu Sekarang ayo kita cair Siapa dirimu kirel Caranya kau baru saja Mengatakan bahwa Aku tidak punya ingatan apapun Aku telah menyesalikan Oke Kau tidak butuh ingatan Semuanya untuk mengenal dirimu Sambil lewat hujan Astaga ini Ini akan panjang sekali Hmm Ya kenal dirimu kan Kita kalian udah tau Jadi kita jawab yang Sehitungnya aja Yang sebenarnya aja Apa yang terjadi kemarin Sekarang aku akan Mengajukan beberapa pertanyaan Jawablah sesukamu Oke Bagaimana jika aku salah Apakah kau sebegitu Sebelum menjawab Oke Tidak ada jawaban yang benar Namun Saat kau menjawab pertanyaanku Akan makin mengenal siapa dirimu Sekitar 20 pertanyaan Kau bilang jawabanku Akan menjelaskan Kepribadian ku Kalau begitu Sebaiknya menjawab dengan hati-hati Mulai sekarang Oke Sekarang pertanyaanku Yang pertama Kiril apakah ada sesuatu Yang ingin kau ketahui saat ini Aku ingin tau tentang keluarga aku Angin tau mengapa aku meninggal Hilde tentu udah nambah plus 5 Jir Sebagian besar Kamu memikirkan keluarganya Sebelum meninggal Oke Seperti apa Apa kondisi yang kau harapkan Dari keluargamu Aku berpakaian berkabung Untukku Tentu saja bahagia Jadi kalau ingin mereka berkabung Mengapa begitu Itu berarti mereka benar-benar menyayangi Aku keluarga yang meninggal Tentu hal yang menyedihkan Ya Menyayangi sih Kalau untuk masalah berkabung ya Jadi kalau ingin keluarga Membuktikan Kasih sayang pada Mereka padamu Ditulis Mari kita lihat sekarang Dari dialog kita barusan Aku bisa melihat bahwa Kau orang yang penyayang Saat masih hidup Aku yakin banyak orang Yang sedih dengan kematianmu Sekarang pertanyaanku yang kedua Bayangkan ada seekor hewan Kecil di depanmu Oh iya Gue berarti jawabnya Kemana tadi Kenapa gue meninggal Menurutmu Hewan apakah itu Aku rasanya itu seekor anjing Oke Kemain kita kucing Sekarang anjing Mengapa anjing itu berarti di depanmu Mungkin disitu Untuk menyerangku Kerasnya sedang melihatku pulang Kau anak yang baik sekali Apa yang kau lakukan Kepada anjing ini Terus saja mengosok perutnya Mengabaikannya Oke Oke itu sudah Pasir-pasir Argo 3 plus 3 Aku tahu anjing akan menyukainya Yang akan senang melihatmu lagi saat kau kembali Ngomong-ngomong kirel Apakah kau penyayang anjing Ya Apa yang disebut Ya Hmm begitu ya Terima kasih Sudah memberitahuku Coba aku rangkum Hmm Aku melihat sisi Agak emosional dari dirimu Ini akan membantu Sikap empati Dengan kebahagiaan Dan keperibadian orang Apa keperibadian orang lain Sekarang pertanyaanku yang ketiga Jika kau dibagalkan kembali Alat pertama yang akan kau lakukan Mencari tahu Ngomong-ngomong meninggal Coba menjalan hidup yang bahagia Mungkin mencari tahu Kenapa kau meninggal Oh itu tentu mengingatkan ketegangannya Apa alasan atas hal itu Agak aku tidak meninggal lagi Selesai untuk balas dendam Ya aku jawab itu Aha Mengapa kau berpikir akan meninggal lagi Itu yang membuat aku penasaran Aku rasa aku memilih banyak rasa dendam Aku rasa ada banyak faktor risiko Untuk sekitarku Kau pasti pernah menjalan hidup yang sangat berat Aku hanya berat agar kau bukan penjahat yang kejam Ngomong-ngomong jawabannya juga cukup Menarik saat ini Aku bisa melihat Kau akan membersihkan dirimu sebelum bekerja Sangat penting untuk perasaan Masa lalu sebelum lanjut ke masa depan Oke betul Seperti yang kau sangat sibuk Dengan setelah kau dibangkitkan kembali Oke Sekarang pertanyaanku yang terakhir Kirel Apakah kau siap menghadapi ujianmu Sejujurnya aku agak takut Bisa kau jelasin apa yang membuatmu takut Diriku sendiri bagaimana dapat aku mencari Tujuan akhir Aku takut dengan ujian yang harus aku hadapi Yap Menurutmu Seperti apa ujian ini nantinya Menghadapi diriku sendiri Hal yang seperti itu Bersaing melawan seseorang Ini kenapa plus 3 ya Sebelum-sebelumnya enggak loh Apa karena kita sebelumnya udah main gitu Gue gak tau Dan aspek apa dari dirimu yang menurutmu Harus kau hadapi Balam plus 3 lagi Kita semua miliki sisi jahat Meski sebagian dari kita tidak menyadarinya Aku lihat kau sudah mengetahuinya dalam dirimu Mari kita lihat sekarang pertanyaan terakhir Adalah tentang keteguhanmu Namun Namun Di samping keteguhanmu itu Aku juga menunjukkan bahwa kau memiliki karakter yang berhati-hati Aku rasa kau Akan bijak karena kau seorang yang berhati-hati Setelah Selalu ditanya dirimu Apa maksud dari ujian ini Baiklah Ini mengakhiri pertanyaanku Apakah kau mulai mengenal dirimu yang lebih baik sekarang Aku rasa kau orang yang penuh perhatian Namun apakah sifatmu yang perhatian Akan membantu dalam garis antara hidup dan matimu Aku akan menunggu untuk melihat Dan mendukungmu Jangan pikir kau sudah mengetahui semua tentangku saat ini Jadi aku seperti itu Kau tampak mulai mengenali siapa dirimu Aku akan membawa kita ke ujian yang harus lewati Jika kau ingin main kembali Pertama bahwa ini Nah kompas lagi Tugasmu adalah Mengikuti arah yang dituju oleh kompas ini Waktumu tujuh hari Mudah hanya itu Lalu apa? Apakah kau menemukan semacam gerbang kebangkitan di sana Aku tidak dapat mengatakan Aku tidak dapat menjelaskan detail Namun Saat kau tiba di tempat yang dituju oleh kompas itu Setelah itu yang penting akan terjadi Jangan kompas itu yang diberikan oleh Keron kepada aku terus berputar Aku perhatikan kau memikir pertanyaan untukku Bukankah kompas ini rusak? Jawa rumahnya akan berhenti saat seorang di sekitarmu mati Karena itulah namanya kompas kematian Jika seorang harus mati sebelum ia mengarah ke suatu tempat Tunggu Tadi ujian ini tentang meninggal atau membunuh orang Aku bukan hanya aku saja yang menjelaskan ujian ini Sebelum kesempatan tak ada seorang pun yang memaksamu Jika kau tidak menyukai maka silahkan hadapi kematian Aku lihat kau menemukan kesempatan ini Kalau begitu biar aku jelaskan Saat kau mau mulai ujianmu Kau akan menemui orang lain yang mati Dan pada waktu yang sama kau akan mati Atau orang yang terbunuh denganmu karena alasan Kau harus melewati ujian ini bersama mereka Maksudmu aku tidak harus melawan mereka bukan? Apakah ada cara untuk memakai kebangkitan kembali? Gue gak bisa baca ini ribet Tidak, tidak ada dan juga tak ada aturan Jalin kerjasama atau bersalin terserah kalian Aku hanya ingin tahu kau menyelesaikan tugasmu atau tidak Masing-masing dari kalian hanya perlu menyelesaikan tugas Namun kau harus tahu bahwa masing-masing dari kalian memiliki tugas yang berat Jadi tugas yang harus dilakukan orang lain ini berbeda dengan tugasku Dan kompas ini adalah berfungsi salah satu dari yang mereka mati kan Dan kau punya tujuh hari Apakah kau sudah siap? Aku masih hanya Saran yang dapat aku berikan Semoga berhasil Wow, apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya menjadi aneh Hei, apa yang memegangku? Oke, kita masuk HP pertama Disini mulai seru nih Di HP pertama Ikuti arah yang dituju oleh kompas kematian Meskipun jarumnya berputar sekarang Ia akan mengarahmu ke tujuan yang harus kau tempuh Saat seorang meninggal di sekitarmu Oke, hujan dimulai Ini kayaknya berbeda deh dari yang kemarin Kemarin kita nggak tiba di tempat kayak gini Dini hari Hmm, ini bukan ruangan interagasi Karen Jadi aku rasa Seperti inilah hujan dimulai Dan dari tujuh hari itu aku rasa kita berada di hari satu Kompas kematian hanya berfungsi jika seseorang mati Artinya aku harus menemukan orang lain Tapi, bagaimana menghadapi orang yang aku temui Sebagai teman, sebagai korban Ngurang sih, Pilio Aku tidak tahu Aku rasa aku harus menunggu Oke, kita kesini lagi Sama aja sih kayaknya Sepertinya Zombo bisa keluar setiap saat Wow Wow, kita ketemu si ini Reaksi yang menarik Tenanglah Oh, kau manusia Aku pikir kau tadinya Zombo Kau mau ngomong Hai Nama aku Hilde Kirel Nama Kirel yang senang bertemu denganmu Kita ketemu Hilde lagi Eh, ketemu Hilde Kemarin kita ketemu Balam Aneh sebenarnya Oke deh, kita lihat Aku rasa cemas untuk menyelesaikan tugasku sendiri Syukurlah kalian datang Aku tahu aku tidak dapat melakukan tugasku sendiri Aku rasa sama sepertiku Meskipun Meskipun Seseorang harus mati Untuk menyelesaikannya Oke Aku diminta mengantap surat Dengan pesan yang tulus Oh, iya Apa itu aku Nyari bahwa Bahwa tak satu pun Dari hal ini yang nyata Ngomong-ngomong Apa tugas Kirel Hilde mungkin merasa Perancam dengan tugasku Aku harus mengarang Sesuatu agar biar dapat Tidak merasa curiga Menuju ke tempat tertentu Maaf, aku tidak memberitahumu Tempat seperti apa? Mungkin ke petunjuk? Aku tidak tahu persis Aku harus mengikuti kompas ini Petunjuk seperti apa? Jamnya berputar ke semua arah Jamnya harus berhenti Ketika itu jadi sesuatu yang pasti Kita panggilnya Jamnya datang Terkadang berhenti Sesuatu yang pasti Sepertinya kau juga punya Teka-teki yang sama Seperti sepat suratku Kau cepat mengerti Seperti itulah Benar, kayak memberiku Teka-teki yang harus Aku pecahkan Kalau begitu Kita pecahkan bersama Terima kasih Aku juga akan Coba membantu Teka-tekimu Disini jadi kita Jadi kayak berteman Sama si Hil Gimana ya? Bagus Sekali kita akan Bersenang-senang Kau dan aku Sepertinya ya percaya Bahwa kekuatan Tentang kompas ini Meski kelihatannya Sangat lucu Dan bahagia seperti itu Aku merasa agak menyesal Oh, sebelum Aku lupa Memberi kertas kosong Kertas ini tidak Beri siapapun Apa ya? Bukan aku hanya memberikan Kepada semua orang Yang aku temui Karena aku tak tahu Harus melakukan apa Dan seperti itu saja Tak ada yang terjadi Sekarang apa yang harus Aku lakukan? Jangan lakukan itu Tempakan senjata Apa yang sedang terjadi? Tidak Tidak mungkin Kita harus kesana Kita harus semua Mereksanya Hah? Baiklah Aku rasa Berapa saat kemudian Ini seperti Baca novel Gue suka Oke Kita kesana Tunggu Tunggu dulu Ayo Ayo Sudah terlambat untuk itu Jangan lakukan itu Kemohon Biarkan aku itu Gak ada yang kita lakukan Dengan si Philip Si Philip Kok gak sama namanya Orang yang terluka itu Tewas Eh Ia mati Kirail Ia benar-benar mati Tenang lah Ia akan mendengarkan kita Shhh Tiara Matanya kenapa sih Hilde Aku harus Membungkam Hilde sekarang Hey Tunjukkan dirimu Ia mengarahkan Sejahtera ke sini Aduh Kesana ke dalam Megang itu Kita harus Hilde Oke Oh Tuhan Oh Tuhan Kakiku Kakiku gemetar Tidak Aku tidak dapat bergerak Seperti rasa Aku mulai menguasainya Tapi ini Waktunya tepat Dengan sesuatu Yang pembunuh Yang mengejar kami Tunggu Tunggu dulu Kompasnya mungkin berfungsi Jika Hilde mati Apa yang harus Aku lakukan Aduh Berat jadinya Gue pengen Sama si Balam Berat Masih Hilde maaf Aku tidak harus Tapi aku harus Meninggalkanmu Tidak Aku tidak Melakukan hal itu Padanya Gak bisa Kita harus bawa dia Kiril apa yang Aku pikirkan Tak perlu Belar kita Tetap bersama Aku akan Bersembunyi Dan mengejutkannya Oke Ya pembunuh Ingat Kau bisa mati Aku yakin Dia punya alasannya Kita coba Berbicara dengannya Namun Jika Orang Mati Itu adalah salah satu Orang jahat Membunuhnya adalah Hal yang Membunuhnya adalah Hal yang tepat Sorry Coba kita Kau benar-benar Berpikir begitu Tidak Aku melakukan Karena aku Ingin melakukannya Sialan itu Nyaring sekali Hey Kok yang disana Oh Pelangkah suaramu Oke Sebelumnya Membunuhmu Aku ingin Memperkenalkan diriku Nama aku Balam Oke Misalnya kita bersama-sama Dan walaupun Senjata api ini Sudah cukup Menjelaskan Tugasku adalah Membunuh Lihat kau Benar-benar Membuatku takut Takut yang satu ini Tapi aku Kau sangat senang Beritahu nama kalian Namaku Kiril Yang penting Namaku Jika kau Tetap akan Apa pentingnya Namaku Jika kau Tetap membunuhku Andri Ya Allah Bacanya Karena gue Baca cepat Jadi gue Tidak terlalu Ngelihat Banget Tekstnya Apa yang salah Oke Kita kata Kasih tau aja Nama kita Kiril dan Hildi Aku tau Kalian berusaha Bersikap Lebih baik Oke Lagipula Aku pembunuh Gila Yang membunuh Semua orang Yang aku temui Yang aku temui Lantas apa Ini semua Lelucon Oh wow Jadi itu Lelucon Ini sangat Melagakan Aku tidak akan Membunuhmu Tidak hari ini Tidak hari ini Aku sedang Membunuh cukup banyak Hari ini Dan Aku rasa Reaksimu itu Kiril Kan Kau tau Iya sesuatu Yang istimewa Baik lagi Disgadis Kita bertemu lagi Kalian berdua akan mati Sampai jumpa Wai Tadi itu sangat mengejutkan Tentu saja Ada Ada penjahatnya Ya tidak Ada yang bilang Kemanggetan akan mudah Jadi karena itu Yang menyebut ini Seujian Menurutmu Gampang kebalan Melepaskan kita Kalau tidak Menganggap itu Sebagai pemainan kan Gue tadinya Mau gabung sama balam Apasanya gue tinggalkan aja Mungkin sejil deh Tapi I don't know Jangan Kalau memikirkan Apa yang sedang Direncanakan Menjahat gila itu Mungkin ada hubungan Dengan tugasnya Yap Jadi maksudmu Balam punya alasan sendiri Ngomong-ngomong aku Senang Pertemu denganmu Lebih dahulu Bukan dengannya Aku menghargai pendapatmu Namun aku mungkin Tidak layak menerimanya Aku juga senang Bertemu denganmu Sebelum bertemu balam Hah Mengapa begitu Mengapa kau berkata Seperti itu Jadi kau punya rahasia juga Tenang Bukan sahabat Bahkan sahabat pun punya rahasia Iya juga sih Oh jadi mungkin tugasku Sesuatu seperti ini Memberi surat kepada Seseorang yang Tentang bagaimana perasaan Ya jadi seperti surat cinta Ya jadi seperti surat cinta Entahlah Bagiku terasa Lebih seperti salah satu Surat berantai itu Eww How can you say something So gross And not even flinch Kok jadi inggris Ya aku Ya aku tahu Harus bersikap seperti apa Dalam situ Seperti ini Ngomong-ngomong Sekarang aku punya Sekarang aku punya Menghadapi kesem Apa tuh Menghadapi kematian Ini agak menarik Bukan kaku Tidak lagi takut Dengan balam Rasanya Hildi percaya padaku Tapi kompas kematian ini Oh berhenti juga ternyata Gue kira enggak Kiril ini Jamnya berguna dan Akan berhenti Hah Hei jamnya berhenti berputar Balam baru saja membunuh Seseorang di sekitar Apakah ini alasan Apakah itu alasan ini terjadi Oke Untuk awalnya sama Jadi Filip mati Apakah sudah terjadi Apa yang terjadi Di sekitar kita Ah itu Itu mayat Jadi Hildi juga Terlah melihat mayat itu Kita harus pergi Dari sini Hildi Cepat Ayo kita ikuti kompasnya Baiklah ya cepat Kurang satu Seperti kita hanya Berputar-putar Kita sudah tiba Tapi sudah terbenam Kita mungkin harus berkemah Di sini Kau yakin Bersama aku Hildi Kau tahu Tidak perlu Melalui semua Masalah ini untukku Kok gue itu Gue tadi mencet yang atas loh Ya itu tentu saja Apapun itu Kita berdua Dapat melaluinya bersama Kita melanjutkan Dan kita tetap Bertanduk kita berdua Aduh Syukurlah Hildi Orang yang pertama yang aku temui Omong kosong Hujan ini akan terasa Lebih berat Jika bukan karenanya Semoga kompas ini Tetap menunjukkan apa yang sama Oke Prestasi dibuka Oh Si Argo ini yang jahat Ini buka si Argo kan Ingatan peraya Apa kayak Itu hal yang terjadi Jika kau ingat Sebelum aku mati Aku ingat Kami saling menembak Satu sama Aku terluka Apa-apa Begitu pula dirinya Ya Argo Mengapa Ya menembakku Bukan orang lain Ada begitu banyak pertanyaan di kepala Bukan malah menendam Dan tiba-tiba Semua menjadi gelap Oke Kita masuk hari kedua Dan gue harusnya Jelis sampai sini Mungkin ya Kita ini aja Cek dulu aja Oke Oke gue Argo sampai sini Terima kasih yang nonton Jangan lupa subscribe Luka tembak Tapi dimana darahnya Apakah itu mimpi Oke Dimana mungkin Dia punya ingatan Mungkin Nah disini aja kita akhirin Terima kasih yang nonton Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye